Selamat siang, selamat bergabung. Apa kabar, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih? Pastinya semuanya dalam keadaan sangat terberkati. Kami komunitas persaudaraan Rosario Santo Yaakobus Paroki Kelapa Gading mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang sudah hadir dalam webinar siang hari ini. Sebelum dimulai, ada beberapa peraturan yang akan saya bacakan dalam mengikuti Zoom. Yang pertama, semua mic persetak akan di-mute oleh host. Bagi yang pertugas, silakan meng-unmute mic-nya masing-masing. Bila peserta nanti mempunyai pertanyaan, silakan menulis di chatroom. Bila memungkinkan, videonya bisa dinyalakan sampai nanti terakhir kita akan foto bersama. Sekarang akan saya bacakan sekilas tentang Romo. Romo, nama lengkapnya Romo Bobby Stephen MSF, lahir di Sleman 1984. Romo Bobby tergabung dalam Ordo Missionaryorum Asakra Familia, kita kenal sebagai misionaris keluarga kudus. Beliau ditabiskan di Gerija Banteng, sekolah setikat MSF di Yogyakarta pada tahun 2012. Saat ini Romo Bobby sedang mengikuti studi S3 di Universitas Angelikum Roma di bidang teologi Alkitab. Wah, pinter banget pasti ya Romo. S3. Beliau juga sudah menulis buku berjudul Wanita-wanita Mulia dalam Alkitab. Juga buku berjudul Mencintai Santo Yusuf. Demikian sedikit perkenalan kita dengan Romo Bobby. Baiklah, Romo, brother, sister, bapak ibu sekalian. Karena tema webinar kita berhubungan dengan Santo Yusuf, mari kita mendengarkan terlebih dahulu lagu Santo Yusuf yang ditulis oleh Romo Bobby. Oke, kita dengarkan lagu yang liriknya diambil dari Doa Salam Yusuf dalam buku Mencintai Santo Yusuf yang saya tulis. Mari kita dengarkan. Salam Yusuf Salam Yusuf Terpujilah engkau di antara pia. Tentang pujilah Yesus Putera Allah Yang dipercayakan padamu Sampai Yusuf 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 Kerja semesta Mindungi keluarga kami Dalam damai dan damai ilahi Dan damingilah kami saat aja nanti Amin, amin, amin Demikian, silahkan Lagunya bagus sekali, Romo Selamat siang, Romo Selamat siang semuanya yang hadir di Zoom ini Sekarang marilah kita tiba waktunya Untuk memasuki Ritminar Dan terlebih dahulu kita akan berdoa Untuk lebih menguatkan dan membuka pikiran kita Agar Roh Kudus masuk dalam hati kita Mari kita satu dalam doa Dalam Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Allah yang Maha Kuasa Kami datang dan bermohon kepadamu Kiranya engkau berkenan Untuk memberkati acara webinar Yang akan disampaikan sebentar lagi Dari awal hingga akhir Berkatilah Dan berkatilah juga semua alat perangkat Sarana yang akan digunakan Untuk mengikuti webinar ini Agar tidak ada kendala jaringan internet Atau apapun juga Urapi juga Romo kami Romo Bobby Stephen Dengan kuasa Roh Kudusmu ya Tuhan Akan memberikan materi tentang Santo Yusuf Mempelai Bunda Maria Agar dapat menyampaikan Dengan baik dan lancar Berkati dan curahkan kami semua Yang hadir di sini Dengan kuasa Rohmu yang Kudus Sehingga dapat menerima Dan memahami Apa yang akan kami terima Lewat webinar ini Tentang Santo Yusuf Sebagai sosok pendidik Yesus Sehingga kami dapat Mengambil banyak pelajaran Yang bermanfaat Untuk kehidupan kami Sebagai umatmu yang beriman Dari sosok Santo Yusuf ini Terima kasih Tuhan Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami Namun karena doa ini Belum sempurna Kami ingin menyempurnakannya Di dalam doa yang engkau ajarkan Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah pada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Santo Yusuf Doakanlah kami Santo Yaakobus Doakanlah kami Santo Andreas Kim Taigon Doakanlah kami Para malaikat dan semua orang kudus Doakanlah kami Biarlah Engkau Tuhan Mencurahkan berkatmu Untuk kami sekalian Lewat perantaraan Romo Bobi Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga kita Proses webinar kita pada Kali ini Dilindungi Diberkati oleh Alayah Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Amin Ibu Sin Terima kasih Romo Sekarang kita juga akan Sedikit mendengarkan Sapaan dari Ketua Komunitas Persaudaraan Rosario Santo Yaakobus Bapak Petrus Bernadus Apa sudah hadir Hadir Silahkan Pak Petrus Selamat siang Dan terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu Dan sahabat Persaudaraan Rosario Juga spesial Terima kasih Kepada Robi Romo Bobi Steven MSF Yang kami Kasihi Selamat bergabung Dalam Masalah webinar Ini Yang kami Selenggarakan Oleh Persaudaraan Rosario Di Gereja Santo Yaakobus Paroki Kelapa Gading Dengan Sosok Yusuf Pendidik Tuhan Yesus Sekali lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Romo Yang telah Meluangkan Waktu Dan tenaganya Untuk Berbagi Dalam Persempatan Ini Mari Semua Kita Pusatkan Segenap Hati Dan Pikiran Kita Agar Webinar Ini Dapat Kita Lebih Merasakan Dan Mengenal Sosok Santo Yusuf Yang Sangat Penting Dalam Pendampingan Perjalanan Hidup Dari Yesus Sekali Lagi Terima Kasih Dan Selamat Berwebinar Terima Kasih Pak Petrus Sama 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 Pak Petrus Bapak Suci Menetapkan Tahun 2021 Menjadi Tahun Santo Yusuf Sejalan Dengan Itu Dalam Tema Tahun Refleksi 2021 Kaj Semakin Mengasihi Semakin Terlibat Semakin Menjadi Berkat Bapak Uskup Monsignor Ignatius Kardinal Suhario Mengajak Seluruh Umat Indonesia Khususnya Umat Kaj Untuk Mengikuti Teladan Hidup Santo Yusuf Artinya Pribadi Santo Yusuf Pasti Sangat Luar Biasa Namun Kisah Mengenai Santo Yusuf Tidak Banyak Ditulis Dalam Alkitab Maka Hari Ini Dengan Tema Yang Dibawakan Oleh Romo Sosok Yusuf Pendidik Tuhan Yesus Romo Bobi Akan Mengupas Lebih Banyak Tentang Sosok Santo Yusuf Buat Kita Semua Baiklah Tidak Berlama-lama Waktunya Saya Berikan Pada Romo Untuk Memulai Webinar Hari Ini Silahkan Romo Baik Terima Kasih Bapak Ibu Saudara Saudari Mungkin Juga Hadir Suster Brother Atau Bahkan Romo Pada Kesempatan Yang Baik Ini Mari Kita Mengenal Sosok Santo Yusuf Pendidik Tuhan Yesus Sangat Luar Biasa Sosok Santo Yusuf Ini Kita Akan Dalami Kita Santai Bahannya Tapi Kita Santai Saja Sampai Dimana Kita Lihat Karena Nanti Bahan Ini Juga Akan Saya Bagikan Kepada Panitia Nah Tadi Dikatakan Saya Penulis Dua Buku Betul Puji Tuhan Buku Yang Kedua Mencintai Santo Yusuf Ini Rupanya Atas Penyelenggaraan Ilahi Membantu Umat Di Tahun Santo Yusuf Buku Ini Saya Tulis Tahun 2019 Waktu Itu Saya Tidak Tahu Bahwa Akan Ada Tahun Santo Yusuf Pada Tahun Ini Saya Waktu Itu Hanya Menulis Karena Melihat Di Indonesia Itu Sangat Jarang Atau Bahkan Belum Ada Waktu Itu Buku Tentang Santo Yusuf Nah Kemudian Saya Tulis Buku Ini Dan Puji Tuhan Sudah Masuk Cetakan Kedua Jadi Seribu Buku Pertama Itu Kurang Lebih Sudah Laku Terjual Berkat Santu Yusuf Luar Biasa Puji Tuhan Sekarang Masuk Cetakan Kedua Nanti Jangan khawatir Kita bisa Kontak-kontak Tentang Cara Mendapatkan Buku Ini Mungkin Juga Ada Yang Sudah Memilikinya Nah Tidak Apa-apa Kita Akan Mendalami Dalam Webinar Kali Ini Nah Tema Kita Yang Pertama Adalah Yusuf Bukan Sekadar Tukang Kayu Nah Kita Tahu Misalnya Dalam Injil Matius Bab 13 Dikatakan Dari mana Diperolehnya Hikmat Itu Dan Kuasa Untuk Mengadakan Mukjizat Mukjizat Itu Bukankah Ia Ini Anak Tukang Kayu Dalam Injil Matius Demikian Dikatakannya Sementara Kalau Kita Membaca Injil Markus Tadi kan Matius Nah Kalau Kita Baca Injil Markus Sedikit Berbeda Dikatakan Bukankah Ia Ini Tukang Kayu Tadi kan Di Injil Matius Apa Anak Tukang Kayu Nah Disini Ia Ini Tukang Kayu Anak Maria Saudara Yakobus Yoses Judas Dan Simon Dan Bukankah Saudara-saudaranya Yang perempuan Ada bersama Kita Dan Sebagainya Jadi Dalam Injil Injil Itu Ada Detail-detail Kecil Yang Mungkin Sepertinya Tidak Tidak Menarik Perhatian Tetapi Sebenarnya Menarik Nanti Akan Saya Jelaskan Pada Intinya Itu Yesus Itu Menjadi Tukang Kayu Seperti Santo Yusuf Jadi Dalam Injil Markus Tambak Sekali Bahwa Yesus Sekarang Sudah Menjadi Tukang Kayu Sementara Dalam Injil Matius Itu Yesus Masih Dikenal Sebagai Anaknya Tukang Kayu Beliau Belum Dewasa Katakanlah Waktu Dalam Pemikiran Penginjil Matius Kita Lanjut Dulu Ini Yang Sering Sekali Ditanyakan Romo Kenapa Ditulis Ada Saudara Saudari Yesus Itu Maksudnya Bagaimana Maksudnya Bagaimana Saudara Saudari Yesus Apakah Bunda Maria Itu Punya Anak-anak Yang Lain Jawabannya Disini Bahwa Kata Saudara Dalam Bahasa Ibrani Itu Sangat Luas Jadi Bukan Berarti Kalau Saudara Itu Pasti Anak Kandung Tidak Sangat Luas Misalnya Lot Itu Disebut Saudara Abraham Nah Sebenarnya Abraham Itu Adalah Paman Lot Jadi Saudara Bisa Berarti Juga Paman Atau Keponatan Seperti itu Dalam Bahasa Ibrani Jadi Tidak Bisa Kita Simpulkan Bahwa Injil Mengatakan Bahwa Yesus Itu Punya Kakak Atau Adik Kandung Tidak Bisa Karena Maknanya Sangat Luas Nah Sepupu Itu Juga Bisa Disebut Sebagai Saudara Jadi Saudara Saudari Yesus Itu Bisa Saja Adalah Para Sepupu Tuhan Yesus Apalagi Kalau Kita Membaca Injil Yohanes 19 Kita Ingat Setelah Yesus Wafat Maria Tinggal Di rumah Seorang Murid Yang Dikasih Yesus Nah Logikanya Begini Seandainya Bunda Maria Itu Punya Putra Putri Yang Lain Ya Tentunya Akan Dirawat Oleh Anak Anak Kandungnya Setelah Yesus Wafat Nah Tetapi Tidak Bunda Maria Tinggal Dilindungi Ditampung Begitu Ditampung Oleh Seorang Murid Yang Dikasih Yesus Yang Kemungkinan Besar Adalah Yohanes Sendiri Nah Kemudian Ini Kita Sekarang Bicara Soal Bahasa Ya Karena Pada Akhirnya Alkitab Itu Adalah Soal Bahasa Juga Nah Tukang Kayu Itu Adalah Terjemahan Bahasa Indonesia Dari Kata Tekton Dari Bahasa Yunani Nah Tekton Itu Sebenarnya Lebih Luas Dari Sekedar Tukang Kayu Kita Ingat Kita Juga Punya Kata Ini Dalam Bahasa Indonesia Gempa Tektonik Ya Kan Gempa Yang Diakibatkan Oleh Pergeseran Lempeng Bebatuan Nah Jadi Tekton Itu Sebenarnya Soal Batu Nah Santo Yusuf Dan Tuhan Yesus Itu juga Ahli Batu Tekton Ya Membuat Atap Rumah Membuat Kayu Membuat Pedati Membuat Gerobak Dan Sebagainya Jadi Logam Bahan Keras Gading Batu Itu adalah Bahan-bahan Yang Diolah Oleh Seorang Tekton Pada Masa Tuhan Yesus Dan Santo Yusuf Nah Sekarang Kita Lihat ini Ada foto Yang menarik Memang ini Foto Tekton Modern Tetapi Kita Bisa Membayangkan Pekerjaan Seorang Tekton Seorang Ahli Bangunan Dan Ahli Kayu Tukang Kayu Itu Sangat Menuntut Kecermatan Nah Disini Kita Lihat Seorang Tekton Sedang Membuat Roda Pedati Nah Bisa Dibayangkan Ini Adalah Soal Keselamatan Soal Keselamatan Konsumen Nah Tentu Santo Yusuf Dan Tuhan Yesus Ketika Membangun Apapun Membangun Rumah Terutama Membangun Juga Perkakas Perkakas Seperti Ini Tentu Mereka Sangat Teliti Sangat Cermat Karena Memang Soal Hidup Dan Mati Konsumen Ya Jadi Kita Segera Bisa Mengenal Bahwa Tuhan Yesus Itu Seorang Yang Teliti Ya Dalam Membaca Alkitab Membaca Perjanjian Lama Dia Sangat Teliti Karena Pekerjaannya Juga Menuntut Ketelitian Yang Luar Biasa Ya Ini Adalah Sisi Santo Yusuf Dan Tuhan Yesus Yang Mungkin Belum Terlalu Kita Perhatikan Bahwa Beliau Berdua Adalah Pribadi-pribadi Yang Dari Profesinya Sangat Menuntut Kecermatan Dan Dedikasi Yang Luar Biasa Nah Ini Ya Nasaret Nasaret Itu Bukan Penghasil Kayu Kita Lihat Disini Ya Saudara-saudari Yang Pernah Ke Tanah Suci Pernah Ke Nasaret Tentu Tahu Bahwa Nasaret Itu Daerahnya Kering Jadi Pohon-pohon Itu Sedikit Dan Agak Tandus Juga Daerahnya Sehingga Kayu Besar Seperti Di Kalimantan Atau Kayu Jati Seperti Di Jawa Di Purwodadi Misalnya Tempat dulu Saya tugas Itu Tidak Ada Di Sana Yang Ada Pohon-pohon Kecil Katakanlah Begitu Dibandingkan Pohon-pohon Tropis Seperti Yang Kita Miliki Sehingga Kalau kita Menyebut Santu Yusuf Tukang Kayu Ya Betul Tetapi Bukan Hanya Itu Tetap Karena Kayu Itu Sendiri Susah Didapatkan Di Nasaret Jadi Pastinya Santu Yusuf Itu Mungkin Lebih Banyak Mengerjakan Batu Daripada Mengerjakan Kayu Nah Seperti Itu Nah Tekton Itu Kalau mau Diterjemahkan Secara Lebih Baik Itu Sebenarnya Tukang Bangunan Serbabisa Ya Karena Ya tadi ya Yang dikerjakan Itu Bahan-bahan Keras Gading Logam Kayu Batu Dan Sebaginya Nah Kayu Yang Besar-besar Itu Diimpor Dari Libanon Nah Nanti bisa Dilihat Libanon Itu Di mana Libanon Itu Di utaranya Israel Sementara Rumah-rumah Rumah-rumah Keluarga Kudus Juga Kiranya Itu Terbuat Dari Batu Alam Atapnya Dari Jerami Dan Kayu Nanti Kita Lihat Rumah Pada Masa Tuhan Yesus Dan Santu Yusuf Seperti Apa Nah Ini Seperti Ini Rumah Ini Menarik Sekali Jadi Ini Rumah Ada Atapnya Lalu Ini Ada Semacam Roda Giling Roof Roller Roda Roll Ini Fungsinya Apa Fungsinya Adalah Untuk Menghaluskan Kembali Atap Rumah Setelah Dilanda Hujan Jadi Atap Rumah Itu Pada Zaman Itu Dibuat Dari Rumpur Dan Jerami Nah Ketika Hujan Itu Hancur Sehingga Perlu Di Perbaiki Lagi Seperti Itu Kita Ingat Ada Sebuah Kisah Ketika Orang-orang Membawa Orang Sakit Di Dalam Sebuah Tilam Dan Mereka Membongkar Atap Masih Ingat Kisah Itu Dalam Injil Atap Yang Dibongkar Atap Seperti Ini Atap Yang Terbuat Dari Jerami Bukan Dari Genteng Sehingga Tuhan Rumah Juga Tidak Marah Ketika Atap Rumah Dibongkar Tidak Apa-apa Karena Mudah Saja Diperbaiki Lagi Jadi Bukan Atap Genteng Atap Keras Tidak Atap Sangat Sangat Lembut Lalu Disini Ada Juga Kandang Menyatu Dengan Rumah Nah Sekarang Kita Ingat Kisah Natal Yesus Dilahirkan Di Kandang Nah Sebenarnya Kemungkinan Besar Bukan Berarti Kandang Itu Jauh Dari Rumah Enggak Kandangnya Di Samping Rumah Di Dalam Kompleks Rumah Begitu Jadi Sebenarnya Natal Itu Katakanlah Harus kita Bayangkan Juga Dengan Melihat Struktur Rumah Pada Abad Pertama Masehi Oke Nah Ini tadi ya Yesus Seorang Tekton Santiyus Seorang Tekton Nah Nanti kita Lihat Apa Pengaruh Profesi Tekton Ini Terhadap Pengajaran Tuhan Yesus Nanti akan Kita Lihat Luar Biasa Sosok Santo Yusuf Itu Sungguh Sungguh Berpengaruh Di Dalam Pengajaran Tuhan Yesus Oke Nah Tadi sudah Saya jelaskan Bahwa Dinding rumah Di Nasaret Itu Dibuat Dari Batu Bahkan Beberapa Santo Beberapa Penulis Kuno Itu Menggambarkan Santo Yusuf Itu Bukan Sebagai Tukang Kayu Tapi Sebagai Tukang Besi Nah Ini Kita Sekarang Sedikit Refleksi Supaya Tidak Hanya Pengetahuan Mata saja Tetapi Soal Hati Nah Kita Tahu Pada Masa Itu Ada Banyak Juga Profesi Yang Lebih Menguntungkan Misalnya Menjadi Pemungut Cukai Untuk Penjajah Romawi Tetapi Tantu Yusuf Dan Akhirnya Tuhan Yesus Memilih Pekerjaan Yang Jujur Ya Sebagai Tekton Sebagai Tukang Bangunan Mereka Tidak Mau Bergabung Dengan Penjajah Romawi Yang Menindas Rakyat Sendiri Nah Ini Adalah Salah Satu Keutamaan Dari Santo Yusuf Memilih Pekerjaan Yang Berkah Ya Pekerjaan Yang Tidak Menindas Jangan Sampai Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Kita Itu Kita Mendapatkan Uang Dengan Menindas Orang Lain Ini Adalah Pesan Dari Kehidupan Santo Yusuf Dan Tuhan Yesus Jason Kita Masuk Ke Bagian Yang Kedua Ya Yusuf Pendidik Tuhan Yesus Dikatakan Dalam Injil Lukas Bab 2 Yesus Makin Bertambah Besar Dan Bertambah Hikmatnya Dan Besarnya Dan Makin Dikasih Oleh Allah Dan Manusia Ini Adalah Ayat Yang Melukiskan Peran Penting Santo Yusuf Dalam Pendidikan Tuhan Yesus Nah Memang Dalam Injil Itu Sangat Sedikit Yang Ditulis Tentang Santo Yusuf Jadi Sangat Minim Kesaksian Tentang Santo Yusuf Di Dalam Alkitab Nah Bahkan Setelah Yesus Berusia 12 tahun Itu Tidak Ada Kisah Apapun Tentang Santo Yusuf Sampai Yesus Berkarya Hingga Kira-kira 30 tahun Usianya Ketika Yesus Mulai Berkarya Pada Usia Kira-kira 30 tahun Nah Ini Kita Melihat Berikop Tentang Penolakan Bukankah Ia ini Anak Tukang Kayu Bukankah Ibunya Bernama Maria Dan sebagainya Tadi sudah kita lihat Nah Nasaret Pada Zaman Itu Hanya Ada Sinagoga Atau Sinagoga Hanya Ada rumah Ibarat Saja Tidak Ada Sekolah Di Nasaret Jadi Anak-anak Kecil Itu Belajarnya Di Sinagoga Satu-satunya Buku Yang Tersedia Adalah Perjanjian Lama Adalah Gulungan Taurat Gulungan Kitab-kitab Para Nabi Gulungan Masmur Dan Sebagainya Nah Jadi Yesus itu Belajar Membaca Ya Kiranya Di Sinagoga Di Nasaret Tidak Ada Juga Sekolah Lanjutan Di Sana Jadi Nasaret Itu Desa Yang Sangat Kecil Bahkan Tidak Tercatat Oleh Sejarawan Yahudi Yang Mengunjungi Israel Pada Abad-abad Pertama Masihi Tidak Tercatat Di Dalam Survei Geografi Pada Zaman Itu Saking Kecilnya Nah Jadi Yesus Itu Menerima Pengajaran Itu Bukan Dari Sekolah Formal Tetapi Dari Keseharian Yusuf Dan Maria Sebagai Keluarga Tekton Di Desa Kecil Kampung Nasaret Nah Kita Akan Melihat Lebih Detail Lagi Nanti Nah Pengajaran Santo Yusuf Itu Akan Berpengaruh Ke Pengajaran Tuhan Yusuf Maaf ya Saya Minum Dulu Ya Sebentar Oke Saya Sudah Siap Lagi Berbagi Ya Nah Kita Ingat Perumpamaan Selumbar Dan Balok Ya kan Yesus Mengumpamakan Orang Munafik Sebagai Orang Yang Melihat Selumbar 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 itu Adalah Serpihan Kayu Tentunya Di mata Saudaranya Namun Tidak Melihat Balok Di mata Sendiri Nah Ini Adalah Kesaharian Tuhan Yesus Dan Santo Yusuf Ya kan Yang Berhadapan Dengan Kayu Ya Jadi Pengajaran Ini Bukan Diambil Dari Kitab Taurat Atau Kitab Masmur Enggak Pengajaran Ini Diambil Tuhan Yesus Dari Kesahariannya Bersama Santo Yusuf Ya Tentunya Yesus Juga Pernah Kelilipan Ya Dalam Bahasa Jawa Pernah Juga Kena Selumbar Ketika Bekerja Sehingga Sangat Ingat Aduh Pedihnya Mata Ketika Kena Serbian Kayu Kan Gitu Ya Lalu Juga Ini Yesus Mengumpamakan Pendengar Dan Pelaku Firman Membangun Di Atas Batu Sedangkan Orang Yang Hanya Mendengar Firman Tapi Tidak Melakukannya Seperti Mendirikan Rumah Di Atas Tanah Tanpa Dasar Ya Lukas Bak 6 Nah Sama Ini Adalah Pengajaran Yang Diambil Dari Kesaharian Sebagai Tukang Batu Ya Santo Yusuf Dan Tuhan Yusuf Sangat Mahir Membangun Rumah Yang Kuat Ya Sehingga Mereka Menjadi Tukang Kayu Yang Dipercaya Ya Kan Karena Rumahnya Tahan Kena Hujan Tahan Dan Sebagainya Nah Seperti Itu Ya Lalu Masih Ada Lagi Batu Penjuru Ya Belum Pernahkah Kamu Baca Dalam Kitab Suci Batu Yang Dibuang Oleh Tukang Tukang Bangunan Tekton Ya Kan Telah Menjadi Batu Penjuru Ya Jadi Sebenarnya Ini Secara Tersirat Secara Implisit Itu Tuhan Yesus Sedang Mengatakan Bahwa Batu Yang Dibuang Oleh Tekton Ya Batu Yang Dianggap Enggak Berguna Oleh Para Tekton Itu Sudah Menjadi Batu Seperti Tuhan Yesus Seperti Orang Desa Dari Nasaret Yang Tidak Dianggap Oleh Orang Farisi Orang Orang Ahli Ahli Taurat Dan Sebagainya Tetapi Justru Batu Yang Dibuang Itu Batu Yang Enggak Berharga Itu Tuhan Yesus Itu Menjadi Batu Penjuru Keselamatan Nah Ini Adalah Gambaran Yang Berasal Dari Kesarian Sebagai Tekton Ya Selain itu Tentunya Keluarga Kudus Adalah Keluarga Yang Saleh Kita Bisa Melihat Bukti Buktinya Kita Sudah Tahu Tentang Kesalehan Ini Nah Yang Menarik Adalah Adanya Pembagian Tugas Dalam Keluarga Yahudi Pada Abad Pertama Seperti Keluarga Kudus Nasaret Nah Biasanya Ibu Yahudi Seperti Maria Itu Mengasuh Anak Sampai Usia Empat Atau Lima Tahun Setelahnya Ayah Seperti Santo Yusuf Itu Mendidik Anak-anak Apalagi Anak Laki-laki Seperti Tuhan Yesus Dalam Pendidikan Praktis Pendidikan Kerja Pendidikan Keagamaan Dan Juga Perilaku Nah Sehingga Sebenarnya Santo Yusuf Itu Sangat Besar Pengaruhnya Di dalam Kehidupan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sebagai Anak Laki-laki Ketika Bekerja Dan Sebagainya Tentunya Lebih Banyak Bersama Dengan Santo Yusuf Dibandingkan Dengan Bunda Maria Jadi Mungkin Ini Yang Selama Ini Kurang Kita Sadari Bahwa Santo Yusuf Itu Seperti Figur Yang Terlupakan Oleh Kita Padahal Dalam Kehidupan Tuhan Yesus Itu Sangat Penting Peran Santo Yusuf Dalam Kesarian Tuhan Yesus Juga Kedekatan Tuhan Yesus Dengan Santo Yusuf Begitu Intim Begitu Akrab Nah Sebagai Bapak Yahudi Santo Yusuf Itu Mengajari Yesus Berdoa Setiap Fajar Ayah Dan Anak Menghadap Ke arah Yerusalem Semacam Qiblat Qiblat Yerusalem Dan Mengucapkan Zihadat Iman Yang Diawali Dengan Shema Israel Doa Ini Tiga Kali Sehari Pagi Hari Tengah Hari Dan Petang Jadi Ayah Dan Anak Berdoa Bersama Shema Israel Ini Jadi Ini Adalah Katakanlah Ibadat Hariannya Santo Yusuf Dan Tuhan Yesus Pada Masa Itu Nah Shema Israel Apa sih Isinya Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Itu Allah Kita Tuhan Itu Esa Kasihlah Tuhan Allah Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Kekuatan Nah Kita Ingat Ini Adalah Perintah Kasih Pertama Ya Jadi Mungkin Kita Mengira Bahwa Perintah Kasih Pertama Itu Adalah Kreasi Tuhan Yesus Sendiri Ya Dan Tidak Ya Karena Memang Disabdakan Oleh Tuhan Yesus Tidak Karena Sebenarnya Ini Sudah Ada Dalam Kitab Ulangan Ya Jadi Tuhan Yesus Itu Adalah Seorang Yahudi Ya Kan Tuhan Yesus Bukan Seorang Katolik Kadang-kadang Lucu ya Kalau sama Anak-anak Apa Agama Tuhan Yesus Katolik Bukan Tuhan Yesus Itu Seorang Yahudi 100% Seorang Yahudi Dia Membacanya Apa Beliau Membacanya Adalah Perjanjian Lama Termasuk Kitab Ulangan Termasuk Shema Israel Jadi Shema Israel Yang didoakan Oleh Santo Yusuf Bersama Dengan Tuhan Yesus Itu Begitu Melekat Di Dalam Benak Tuhan Yesus Ya Kan Sehingga Ketika Yesus Mengajarkan Perintah Terutama Yang keluar Yang pertama Adalah Ayat Ini Mengasihi Tuhan Dengan Segedap Hatimu Ini Adalah Jasa Dari Jasa Dari Santo Yusuf Ya Yang Mendampingi Tuhan Yesus Dalam Doa Doa Setiap Hari Nah Nah Tadi Kita Sudah Bicara Soal Sinagoga Jadi Kira-kira Pada Usia Sepuluh Tahun Setelah Bisa Membaca Alfabet Ibrani Anak-anak Itu Mulai Belajar Komentar Lisan Atas Taurat Jadi Semacam Renungan Singkat Begitu Ya Atas Taurat Itu Mulai Diajarkan Seperti Itu Nah Tentunya Keagrapan Yesus Dengan Kitab-kitab Suci Berjanjian Lama Dipengaruhi Juga Oleh Kebiasaan Santo Yusuf Dan Bunda Maria Pribada Di Sinagoga Di Nasaret Juga Cinta Kasih Dalam Keluarga Nah Tadi Dikatakan Ada Karya Untuk Orang-orang Terpenjara Ya kan Dioleh Paroki Kita Nah Sama Keluarga Kudus Sudah Melakukan Hal Serupa Mengunjungi Orang Sakit Mengunjungi Orang Miskin Orang Lanjut Usia Dan Sebagainya Itu Adalah Kebiasaan Keluarga Yahudi Yang Saleh Setelah Bekerja Sore Harinya Mereka Hidup Sosial Ya Membantu Orang Lain Memperhatikan Orang Lain Nah Maka Sungguh Santo Yusuf itu Menjadi Teladan Bagi Kita Banyak Sekali Aspek-aspek Positif Dalam Hidup Santo Yusuf Yang Sangat Luar Biasa Ketekunan Dalam Bekerja Kecermatan Berpikir Soal Juga Hal-hal Rohani Ya Dan Sebagainya Itu Luar Biasa Sekali Lalu Juga Keseimbangan Antara Doa Perbuatan Cintakasih Dan Tentunya Kerja Itu Kita Temukan Secara Sempurna Di Keluarga Kudus Nasaret Nah Kita Masuk Ke bagian Yang ketiga Misteri Akhir Hidup Yusuf Nah Injil Matius Itu Terakhir Kali Mencatat Kehadiran Yusuf Ketika Yusuf Kembali Dari Mesir Dan Membawa Yusuf Dan Maria Kembali Ke Nasaret Matius Bab 2 Sementara Injil Lukas Mencatat Terakhir Kali Yusuf Yusuf Itu Muncul Saat Yusuf Dan Maria Mencari Tuhan Yusuf Di Baik Allah Ya Lukas Bab 2 Nah Jadi Setelah Dua Peristiwa Itu Santo Yusuf Menghilang Ya Kan Nah Lalu kita Disini bisa melihat Adanya Petunjuk Mengenai Absennya Santo Yusuf Ketika Yusuf Berkarya Dikatakan Dalam Markus Bab 6 Orang-orang Dinasaret Yang menolak Yusuf Berkata Bukankah Ia ini Tukang Kayu Anak Maria Anak Maria Tidak Lagi Disebut Anak Yusuf Kenapa Mungkin Mungkin Santo Yusuf Sudah Wafat Pada Waktu Itu Sehingga Yusuf Tidak Lagi Disebut Anak Yusuf Tetapi Sebagai Anak Maria Ini kan Konteksnya Tuhan Yusuf Sudah Menjadi Tukang Kayu Bukankah Ia ini Tukang Kayu Bukan Anak Tukang Kayu Bukan Dalam Injil Markus Ditulis Yusuf Sudah Menjadi Tukang Kayu Yusuf Sudah Berumur Kurang Lebih 25 Tahun Misalnya Disebut Sebagai Anak Maria Bukan Lagi Disebut Sebagai Anak Yusuf Nah Kenapa Mungkin Ayahnya Sudah Meninggal Santo Yusuf Sudah Meninggal Nah Seperti Itu Kemungkinannya Kita Lanjut Nah Kita Ingat Juga Suatu Hari Ibu Dan Saudara Saudara Yesus Datang Menjemput Yesus Tetapi Mereka Tidak dapat Mencapai Dia Karena Orang Banyak Lalu Yesus Menjawab Ibuku Dan Saudara Saudaraku Ya kan Ialah Mereka Yang Mendengarkan Firman Allah Dan Melakukannya Nah Santo Yusuf Tidak Disebut Oleh Tuhan Yesus Ya kan Nih Yang Biru Ini Seandainya Ya Seandainya Santo Yusuf Itu Masih hidup Pada Waktu Itu Tentunya Sabda Ini Menjadi Ibuku Ayahku Dan Saudara Saudaraku Nah Ini Adalah Ayat Yang Menunjukkan Bahwa Santo Yusuf Itu Ketika Yesus Mulai Berkarya Pada Usia Sekitar 30 Tahun Itu Sudah Tidak Muncul Lagi Kemungkinan Besar Memang Sudah Wafat Nah Dari Injil Yohanes Tentang Penyalipan Tetapi Juga Dalam Peristiwa Di Kana Yesus Dan Maria Yang Menghadiri Pesta Perkawinan Di Kana Santo Yusuf Tidak Tidak Muncul Di situ Ya Mungkin Juga Waktu itu Santo Yusuf Sedang Mengantar Pesanan Ada Order Di Desa Lain Bisa Jadi Sehingga Tidak Ikut Tetapi Bisa Juga Memang Santo Yusuf Sedang Sakit Atau Sudah Meninggal Sudah Wafat Sehingga Berdasarkan Ayat-ayat Itu Beberapa Penulis Alkitab Beberapa Komentator Alkitab Itu Menduga Tuhan Yesus Mungkin Sudah Lama Menjadi Yatim Dan Bunda Maria Sudah Cukup Lama Menjadi Janda Ya Sehingga Di Bawah Salib Hanya Maria Saja Yang hadir Ya Yusuf Tidak Hadir Di bawah Salib Ya Sehingga Ketika Di Salib Itulah Di Kayu Salib Itulah Tuhan Yesus Mempercayakan Bunda Maria Kepada Para Muridnya Inilah Ibumu Yohanes 19 Jadi Disini kita juga bisa Melihat Sisi lain dari Bunda Maria Bunda Maria Adalah Sosok wanita Yang luar biasa Seorang Janda Yang Kuat Ya Ditinggal Wafat Oleh Santo Yusuf Dalam Waktu yang cukup Lama Kemungkinan Besar Seperti Itu Luar biasa Menjadi Sempat Menjadi Katakanlah Single Parent Dalam tanda Petik Untuk Tuhan Yesus Setelah Santo Yusuf Itu Tidak Lagi Muncul Kemungkinan Besar Karena Sakit Keras Atau Karena Sudah Wafat Nah Jadi Yang saya Katakan Ini Bukan Bukan Kayalan Bukan Novel Bukan Ini adalah Data Alkitab Adalah Perkiraan Yang Kita Ambil Dari Alkitab Jadi Tadi Sudah Saya Katakan Ini Hanya Kesimpulan Kesimpulan Saja Bahwa Kemungkinan Besar Memang Santo Yusuf Sudah Wafat Ketika Yesus Mulai Berkarya Jadi Bahkan Santo Yusuf Sudah Wafat Jauh Sebelum Penyalipan Tuhan Yesus Nah Dari Sini Dari Tradisi Ini Muncullah Devosi Kepada Santo Yusuf Sebagai Pelindung Orang Yang Berada Dalam Sakrat Maut Bahkan Para Paus Menetapkan Santo Yusuf Sebagai Pelindung Orang Yang Sakit Keras Yang Berada Dalam Sakrat Maut Jadi Sangat Tepat Sebenarnya Kalau kita Ketika Mendampingi Sudara-sudari Kita yang Sakit Atau kita Sendiri Yang Sakit Keras Kita Berdoa Mohon Mendampingan Dari Santo Yusuf Yang Wafat Diperkirakan Wafat Disaksikan Oleh Tuhan Yesus Sendiri Dan Disaksikan Oleh Bunda Maria Jadi Santo Yusuf Wafat Dalam Dekapan Tuhan Yesus Dan Bunda Maria Sungguh Indah Ketika Orang Itu Dalam Sakrat Maut Berada Didampingi Sendiri Oleh Tuhan Yesus Dan Bunda Maria Itulah Santo Yusuf Jadi Mari kita Juga Memohon Kematian Yang Damai Melalui Perantaraan Santo Yusuf Jangan Kita Berdoa Itu Hanya Minta Rejeki Saja Atau Jodoh Atau Apa Tetapi Juga Kita Mohon Ya Tuhan Berilah Saya Kematian Yang Damai Semoga Saya Mempersiapkan Kematian Saya Dengan Baik Seperti Saya Ingin Meninggal Dalam Suasana Teduh Suasana Penuh Penuh Kasih Seperti Yang Dialami Oleh Santo Yusuf Yang Wafat Didampingi Oleh Tuhan Yesus Dan Bunda Maria Jadi Devosi Kepada Santo Yusuf Membantu Kita Juga Untuk Hidup Lebih Baik Untuk Menyiapkan Diri Kita Untuk Saat Terakhir Kita Nah Lalu Ada Devosi Santo Yusuf Nah Luar Biasa Ini Santa Teresa Dari Avila Pernah Menulis Aku Menjadikan Santo Yusuf Pelindungku Aku Telah Mengalami Betapa Bantuannya Selalu Lebih Besar Daripada Yang Aku Harapkan Tak Pernah Sekalipun Aku Tidak Menerima Rahmat Yang Kumohon Melalui Perantaraannya Kenapa Karena Santa Teresa Pernah Sembuh Dari sakit Keras Berkat Perantaraan Doa Santo Yusuf Dan Sejak Saat Itu Santa Teresa Dari Avila Sangat Berdevosi Kepada Santo Yusuf Lalu Paus Pius Kesebelas Mengatakan Perantaran Yusuf Sungguh Penuh Daya Karena Tidaklah Mungkin Yesus Menolak Yusuf Yang Telah Menjaganya Semasa Hidupnya Di Dunia Nah Ini Adalah Kesaksian Iman Paus Pius Kesebelas Lalu Disini Ada Doa 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 Bagi Mereka Yang Sedang Ngadab Sakratul Maut Dan Sebagainya Doa Doa Ini Ada Dalam Buku Saya Mencintai Santo Yusuf Silahkan Kalau Ingin Kontakt Saya Ada Nomor Saya Bisa Dibagikan Instagram Saya Juga Ada Lalu Ini Buku Pertama Saya Wanita Wanita Mulia Dalam Alkitab 35 Kisah Dan Renungan Ini Buku Yang Sederhana Dan Sangat Berguna Juga Untuk Kita Semua Silahkan Saya Sangat 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 Merekomendasikan Dua Buku Sederhana Ini Untuk Menambah Wawasan Dan Memperkuat Iman Kita Sangat Mudah Didapatkan Bisa Dibeli Di Shopee Di Tokopedia Dikandisius Dan Sebagainya Demikian Romo Ada Beberapa Pertanyaan Di chat Saya Baca Dari Pak Benny Admil Mau Nanya Romo Apakah Orang Suci Harus Dari Profesi Pekerjaan Tentu Terima Kasih Ya Justru Dengan Kisah Santo Yusuf Ini Seorang Yang Sederhana Seorang Tukang Seorang Yang bukan Dari Jabatan Yang Wah Kita Bisa Mengambil Hikmah Bahwa Setiap Profesi Kalau Dijalani Dengan Hati Itu Bisa Menjadi Jalan Menuju Kesucian Hidup Jadi Apapun Yang Kita Lakukan Itu Bisa Mengantar Kita Untuk Menjadi Kudus Begitu Terima kasih Pak Benny Admil Berikutnya Dekat Desa Nasaret Itu Ada Kota Sephoris Nah Kota Sephoris Itu Adalah Kota Yang Dibangun Oleh Raja Herodes Herodes Agung Nah Kita Tahu Herodes Agung Itu Adalah Seorang Yang Hobinya Membangun Membangun Bangunan Bangunan Besar Termasuk Juga Baid Allah Di Yerusalem Itu Dibangun Juga Oleh Raja Herodes Yang Disebut Agung Karena Dia Suka Membuat Bangunan Besar Nah Nasaret Ke Kota Sephoris Itu Hanya Sekitar Berapa Jam Ya Dua Jam Berjalan Kaki Nah Sehingga Mungkin Juga Mungkin Juga Santo Yusuf Itu Pernah Bekerja Di Kota Sephoris Membangun Kota Itu Nah Demikian Jadi Film Itu Bisa Jadi Benar Karena Memang Ada Kota Sephoris Saya Juga Pernah Mengunjungi Kota Itu Bagus Sekali Meskipun Hanya Reruntuhan Tetapi Reruntuhan Itu Kita Bisa Melihat Kejayaan Raja Herodes Yang Memang Luar Biasa Dia Terima kasih Selanjutnya Ya Romo Dari Ibu Francisca Emi Jati Apakah Sinagoga Itu Oke Sinagoga Itu Adalah Tempat Ibadat Untuk Orang Yahudi Jadi Sinagoga Itu Ada Dimana Mana Ada Di Desa Desa Juga Jadi Keluarga Keluarga Yahudi Kalau Ibadat Itu Di Sinagoga Mereka Mendengarkan Pembacaan Gulungan Gulungan Taurat Gulungan Gulungan Kitab Masmur Kitab Para Nabi Dan Sebagainya Kita Ingat Pada Waktu Itu Sangat Jarang Orang Bisa Membaca Sehingga Lebih Orang Orang Itu Mendengar Saja Dan Biasanya Yang Bisa Membaca Itu Memang Adalah Laki Laki Demikian Selanjutnya Ada Yang Meminta Romo Mentayangkan Buku Romo Kembali Oh Begitu Silahkan Romo Dengan Senang Hati Jadi Judulnya Sangat Mudah Diingat Mencintai Santo Yusuf Mencintai Santo Yusuf Aneka Renungan Dan Devosi Sudah Muncul Belum 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 Oh Belum Harusnya Sudah Sekarang Ini Sudah 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 Terima kasih Romo Makasih Mencintai Santu Yusuf Silahkan Buku yang kedua Romo Buku yang kedua Ini buku yang kedua Yang pertama Wanita Mulia Dalam Alkitab Yang pertama Boleh Romo Yang pertama Wanita Mulia Dalam Alkitab Ini Yang ingin Langsung Bertanya Kepada Romo Boleh Anur Betul Silahkan Mau tanya langsung Bahkan Kalau ada Mau kesaksian Iman Tentang Devosi Satu Yusuf Atau Kesan Setelah Mendengar Pemaparan Saya Juga Bisa Kan Kita Ini Memperkuat Iman Kalau Belum Ada Saya Mau Berbagi Kesaksian Justru Ada Ditayangkan Di Youtube Kalau Enggak Sempat Lihat Romo Nanti Ada Nanti Ada Romo Romo Ada Satu Lagi Romo Di chat Santo Yusuf Sewaktu Menikah Dengan Bunda Maria Usianya Sudah Tua Dan Sudah Menikah Oke Jadi Ada Dua Pendapat Tentang Usia Santo Yusuf Ketika Bertunangan Dengan Bunda Maria Pendapat Pertama Santo Yusuf Sudah Lanjut Usia Bahkan Sudah Punya Anak Dari Perkawinan Sebelumnya Kenapa Ada Ide Seperti Ini Bahwa Santo Yusuf Sudah Tua Ini Dalam Rangka Mendukung Ajaran Iman Tentang Bunda Maria Yang Tetap Perawan Setelah Melahirkan Tuhan Yesus Jadi Kita Bicara Apa Adanya Seksualitas Manusia Kalau Santo Yusuf Itu Dilukiskan Sebagai Orang Yang Sudah Katakanlah Kakek Kakek Begitu Nah Itu Kan Lebih Aman Dalam Tanda Petik Lebih Aman Untuk Bunda Maria Yang Akan Tetap Perawan Sepanjang Hidup Beliau Maka Ada Tradisi Itu Santo Yusuf Dilukiskan Sebagai Seorang Yang Sudah Lanjut Usia Yang Secara Seksual Katakanlah Tidak Begitu Katakanlah Aktif Seperti Seorang Muda Nah Tetapi Ada Juga Tentunya Pendapat Yang Kedua Yang Juga Saya Anud Saya Yakini Yaitu Santo Yusuf Itu Seorang Yang Masih Muda Kenapa Keseksian Injil Itu Melukiskan Santo Yusuf Itu Membawa Bunda Maria Ke Mesir Pulang Pergi Ya Kan Dan Santo Yusuf Itu Tukang Kayu Yang Katakanlah Masih Aktif Berkarya Meskipun Tidak Banyak Disorot Nah Pastinya Santo Yusuf Masih Enerjik Ya Kan Dalam Injil Itu Sehingga Agak Sukar Untuk Membayangkan Bagi Saya Seorang Yang Sudah Lanjut Usia Katakanlah Demikian Membawa Bunda Maria Ke Mesir Dan Membawa Kembali Ke Israel Perjalanan Perjalanan Yang luar biasa Berat Jadi Bagi saya Santo Yusuf Itu Sosok Isi Muda Bagi Kebiasaan Orang Yahudi Pada Waktu itu Adalah Pernikahan Muda Pernikahan Pada usia Sekitar 20 tahun Begitu Ya Penjelasannya Romo Mau Bertanya Romo Silahkan Kayaknya Pernah Saya Pernah Baca Santo Yusuf Juga Pernah Menampakan Diri Ya Romo Betul Betul Ya Nah Ada Beberapa Penampakan Santo Yusuf Yang Penampakan Ini Mungkin Kita Pernah Dengar Kita Pernah Tahu Tempatnya Tetapi Tidak Tahu Bahwa Itu Santo Yusuf Juga Di Fatima Ibu Ibu Pernah Mendengar Ibu Yunita Iya Fatima Di Fatima Bunda Maria Banyakan Tahunya Orang Pasti Bunda Maria Padahal Di Fatima Itu Yang Hadir Siapa Bunda Maria Di Belakangnya Ada Santo Yusuf Yang Sedang Menggendong Tuhan Yesus Yang Memegang Bola Dunia Dan Santo Yusuf Itu Waktu itu Penampakan Itu Hanya Diam Tidak 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 Berkata Ya Jadi Bagi Saya Ini Penampakan Fatima Ini Menguatkan Apa Yang Ditampilkan Oleh Alkitab Bahwa Santo Yusuf Itu Dia Menjadi Ayah Yang Katakanlah Justru Merendahkan Diri Ya Di Hadapan Maria Santo Yusuf Itu Membiarkan Bunda Maria Itu Berbicara Sementara Beliau Sendiri Mendekat Tuhan Yesus Beliau Tidak Ingin Tampil Nah Ini Luar Biasa Santo Yusuf Itu Pribadi Yang Sangat Luar Biasa Tapi Tidak Ingin Tampil Bahkan Dalam Penampakannya Pun Beliau Tidak Ingin Tampil Luar 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 Juga Ada Dikenok Di Irlandia Penampakan Dikenok Nanti Saya Ketik Nanti Saya Ketik Kenok Karena Agak Susah K N O C K Kenok Nanti Bisa Dilihat Penampakan Saint Joseph Kenok Pasti Akan muncul Nah sama disitu Di kenok itu Keluarga kudus hadir saja Tidak menyampaikan Pesan apa-apa Hadir Secara ajaib begitu ya Disaksikan oleh puluhan saksi mata Nah seperti itu Jadi penampakan Santo Yusuf itu ada Nah lalu sekarang begini Saya cerita juga kesaksian Ada seorang Saudara kita Itu tadinya belum katolik Satu lagi dia Mimpi Dia berada di padang rumput yang hijau Lalu ada Seorang pria Yang Mengegang bunga lili Bunga lili Nah Lalu si sahabat kita ini Saudara kita ini bertanya pada temannya Yang katolik kok saya mimpinya kayak gitu ya Siapa Apakah itu Tuhan Yesus Nah lalu dijawab oleh temannya yang katolik Oh bukan Itu Santo Yusuf Ya Santo Yusuf yang memegang bunga lili Simbol Ketulusan hati Dan berkat mimpi suci itu Saudara kita ini menjadi katolik Ya Dia seorang dari Dari Jakarta juga ya Jadi Santo Yusuf itu hadir Juga melalui mimpi-mimpi suci Tuhan Yesus masih Di zaman sekarang Untuk memanggil orang Untuk mengimani Tuhan Yesus Ya Jadi Kalau Kita baca ada mimpi suci Santo Yusuf dalam kitab suci itu Masih terjadi Mimpi-mimpi suci itu masih terjadi Hanya tidak terekspos Demikian ya Silahkan Pak Petrus Di dalam kitab kan Ditulis tuh Pada saat Maria mengandung Diam-diam Santo Yusuf Mau meninggalkannya Karena Tidak ingin Maria Menanggung malu Apakah Perbuatan ini malah Kontradiktif Dengan Kalau dia tidak meninggalkan Bagaimana artinya Baik-baik Terima kasih Nah jadi Begini Dalam Perkawinan Yahudi Itu ada Dua tahap Tahap pertama Itu adalah Pertunangan Pertunangan itu Dalam pertunangan Santo Yusuf Sudah disebut sebagai Suami Maria Dan Maria Sudah disebut sebagai Istri Yusuf Tetapi Mereka harus Menunggu setahun Tidak serumah Baru kemudian Menikah Jadi tunangan setahun dulu Tidak serumah Dan Kehamilan Maria Oleh kuasa roh kudus Itu terjadi Ketika masa Pertunangan ini Ya kan Nah Kemudian Sebenarnya Sebelum Santo Yusuf itu Mendapatkan Mimpi suci Santo Yusuf Sudah memikirkan Untuk Mencerahkan Maria Tetapi Secara Diam-diam Nah Begini Secara diam-diam Itu apa maksudnya Secara diam-diam Itu Maksudnya Hanya Di depan Dua orang Saksi mata Bukan di depan Seluruh kampung Nasaret Nah Seandainya Santo Yusuf itu Seorang yang Katakanlah Ingin membalas Dendam Kepada Maria Dia akan Membawa Maria Kasus Maria Ke pengadilan Desa Tetapi Santo Yusuf Tidak Mengambil itu Santo Yusuf Hanya Ingin Mencerahkan Maria Setelah diam-diam Di hadapan Dua orang Saksi Nah Mengapa Kemudian Santo Yusuf itu Mengambil Maria Sebagai istrinya Karena ada Mimpi suci Oleh Malaikat Nah Santo Yusuf itu Menjadi penting Karena begini Seandainya Tidak ada Laki-laki Yang Mau menjadi Suami Maria Maka Bunda Maria Akan dipandang Sebagai Wanita Yang Yang Apa namanya Yang Tidak Bener Gitu ya Oleh Penduduk Desa Dan Status Tuhan Yusuf menjadi Tidak jelas Karena Tidak jelas Ayahnya Siapa Nah Berkat Santo Yusuf Yusuf Dan Maria Menjadi aman Jadi Keputusan itu Luar biasa Pak Dalam Krisis Kepercayaan Terhadap Maria Itu Santo Yusuf Sudah Mengambil Solusi Tidak Sangat Menyakiti Maria Pertama Setelah Mendapat Mimpi Suci Santo Yusuf Mengambil Keputusan Iman Yang lebih Besar Lagi Yaitu Menerima Maria Apa Adanya Percaya Bahwa Penampakan Suci Itu Sungguh Dari Tuhan Bahwa Bayi Dalam Kandungan Maria Itu Adalah Karunia Roh Kudus Demikian Pak Petrus Terima kasih Terima kasih Saya lanjutkan Ada beberapa Pertanyaan Ada dari Ibu Lili Ibu Lili Mengatakan Selah hari yang lalu Anak laki-laki saya Bertanya Tentang Sosok Santo Yusuf Dan waktu itu Saya bingung juga Karena tidak ada Banyak referensinya Saya bersyukur Melalui webinar ini Saya percaya Ini adalah Jawaban Tuhan Untuk menjawab Pertanyaan Anak saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dari Pak Ronggo Apakah Santo Yusuf Punya anak lain Kecuali Tuhan Yusuf Siapakah Mereka Baik Saya jawab Tadi Ada pendapat Pertama Tentang Usia Santo Yusuf Ada yang Mengatakan Santo Yusuf Itu Sudah Menikah Sudah Pernah Menikah Dengan Beberapa Anak Saya agak Lupa Namanya Tetapi Itu adalah Rohani Kitab-kitab Apokrif Yang menulis Seperti itu Dalam Injil Tentunya Tidak ada Jadi Memang Betul Ada kitab Apokrif Yang menulis Bahwa Santo Yusuf Itu Seorang Duda Ketika Menikah Dengan Perawan Maria Dan Duda Yang juga Sudah Punya Anak-anak Seperti itu Demikian Jawabannya Oke Saya lanjutkan Ini Romo Romo Selamat Siang Romo Bobi Saya Fanny Mewakili Anak-anak OMK Di Komunitas Apakah Romo Bobi Bersediakah Bersama Dengan Kami Belajar Soal Tentas Santo Yusuf Bunda Maria Dan Tuhan Yesus Oh Ya Dengan Senang hati Ya Dengan Senang hati Romo Baru Bukingan Satu Nih Romo Menyusul Lagi Nanti Banyak Nih Romo Nah Ini Ya Saya lanjutkan Dulu Ya Ada yang Titik Pertanyaan Kenapa Karena Yusuf Sudah Meninggal Jadi Yesus Disebut Anak Maria Ya Jadi Jadi Begini Gampang Saja Sebenarnya Seperti Juga Di tempat Kita Misalnya Misalnya Saya Misalnya Saya Ayah Saya Tiba-tiba Meninggal Lima Tahun Lagi Kan Tetangga Tetangga Saya Tahunya Udah Gak Tahu Lagi Siapa Ayah Saya Tahunya Saya Adalah Anaknya Mami Saya Sehingga Yesus Disebut Sebagai Anak Maria Begitu Demikian Sederhana Sekali Sebenarnya Romo Kalau saya Lebih Mau Memikirkan Santo Yusuf Itu Yang Muda Bukan Tua Di image Saya Saya Gak Mau Santo Yusuf Yang Tua Saya Pernah Dengar Seorang Romo Adain Seminar Jauh Pejalanan Bawa Bunda Orang Tua Nge-repot Romo Susah Romo Itu Pertama Dan Kedua Kalau Romo Bilan Masalah Seksual Romo Romo Selibat Semua Kecil Kita Lebih Menghargai Santo Yusuf Yang Seperti Itu Romo Betul Seumur hidupnya Menjaga Maria Dalam Kemurnian Jadi Luar Biasa Sekali Santo Yusuf Itu Teladan Untuk Kita Semua Teladan Untuk Suami Istri Anak Anak Muda Teladan Untuk Romo Sustra Bruda Dan sebagainya Terima kasih Romo Saya kembalikan Ke MC ya Silahkan Minita Boleh tanya Sebesar Sedikit Silahkan Romo Nambah Dikit Ini Atau Saya Yang Gak Tahu Atau Gak Ngerti Kan Saya Dari Kecil Sampai Setua Ini Baru Baru Bahwa Santo Yusuf Begitu Hebat Juga Baru Saat Ini Bahkan Karena Selama Ini Kan Hanya Kenal Lewat Langu Cuma Satu Menurut Saya Betul Di Tahun Ini Ada Lagu Santo Yusuf Lagi Dan Setelah Mendengar Ulasan Romo Ternyata Begitu Hebatnya Dan Begitu Kita Harus Memberikan Penghormatan Yang Layak Untuk Santo Yusuf Yang Ingin Saya Tanyakan Mungkin Ada Pemikiran Apa Sehingga Muncul Bahwa Santo Yusuf Ini Dimunculkan Baru Sekarang Oke Ya Nah Ini Sangat Menarik Paus Kita Itu Kan Nama Beliau Bukan Yosef Namanya Siapa Franciscus Tetapi Kok Beliau Memunculkan Figur Santo Yusuf Itu Karena Paus Franciscus Itu Sudah Sejak Lama Itu Punya Devosi Pribadi Yang Kuat Terhadap Santo Yusuf Beliau Itu Punya Gambar Atau Patung Santo Yusuf Tidur Sleeping Saint Joseph Itu Nah Lalu Ketika Ada Ujub Dia Menulis Paus Menulis Ujub Itu Lalu Ditaruh Di Atas Foto Santo Yusuf Tidur Dan Banyak Dikabulkan Nah Seperti Itu Tetapi Juga Karena Begini Sebenarnya Devosi Santo Yusuf Itu Pernah Jaya Pada Abad-abad Ke 15 16 Tetapi Kemudian Surut Karena Gereja Menghadapi Hal lain Menghadapi Bida'ah-bida'ah Dan sebagainya Sehingga Tidak Tidak Lagi Tertarik Untuk Memartatkan Devosi Santo Yusuf Nah Untunglah Ya ini Penyelenggaran Ilahi Paus Kita Yang punya Devosi Kuat Pada Santo Yusuf Itu Mencanangkan Tahun Santo Yusuf Bagi Kita Semua Dan Tadi Kalau Dikatakan Seharusnya Kita Menyapa Santo Yusuf Itu Betul Karena Apa Dalam Hierarki Para Kudus Itu Ada Tiga Hierarki Tempat Pertama Itu Namanya Adalah Hiperdulia Penghormatan Paling Tinggi Itu Kepada Bunda Maria Ya Setelah Tuhan Yesus Hiperdulia Devosi Kepada Maria Di Bawahnya Bunda Maria Siapa Ya Santo Yusuf Proto Proto Dulia Ya Santo Yusuf Itu nomor Dua Baru Dulia Yang ketiga Dulia Itu apa Santo-santo Yang selain Bunda Maria Dan Santo Yusuf Jadi Kalau kita Sembayang Itu Harusnya Harusnya Setelah Salam Maria Itu Salam Yusuf Kalau menurut Saya Atau Devosi Pada Santo Yusuf Atau Katakanlah Santo Yusuf Bahkanlah kami Baru Berdoa Kepada Santo-santa Pelindung Kita Jadi Jangan Kita lupa Menyapa Santo Yusuf Begitu Nah Silahkan Mendoakan Doa-doa Devosi Yang antara lain Bisa ditemukan Dalam Buku saya Juga Ya Romo Terima kasih Itu Betul sekali Romo Saya juga Naksa terkabul Lewat Santo Yusuf Ini Karena saya Waktu Waktu Mendirikan Untuk Membentuk Komunitas Pasantan Rosario Kita hanya berdoa Santa Maria Berjarah Ke Bunda Maria Tetapi Saya tuh Kepikiran Kok Santo Yusuf Enggak Dengan pelan-pelan Kita menyisipkan Tiap hari Rabu Kita masukin Untuk Devosi Kepada Santo Yusuf Ini Romo Terus Orang pada Pertanya Dari mana Dapatnya Ini Kok ada Beginian Kok ada Begini Gini Dipikirnya Saya mengarang-arang Tapi saya Enggak denger Saya enggak geming Tetap terus Dan puji Tuhan Dari komunitas kami Mau Aware Mau bikin itu Bahkan Kita juga Merayakan Pesta-pestanya Setiap tahun Dan ternyata Terkabul Terkabul Keinginan kami Semua Bahwa Akan Dirayakan Dan Dipestakan Semuanya Sekarang Ada punya Paus Yang Memplok Kamilkan Ini Itu Sudah Terjawab Sudah Sotio War Biasa Dan Satu lagi Ini Pertanyaan Saya Saya Mendoakan Rosario Santo Yusuf Seperti Yang Biasa Yang Untayan Yang Tiga Santo Yusuf Saya Ada lagi Lihat Untayan Rosario Itu lain Lagi Mungkin yang Romo Ajarkan Itu Ada Salam Yusuf Yang saya Punya Dulu Tidak ada Romo Saya pakai Buku yang Kuno Sekarang Nanti Romo Boleh Perkenalkan Sedikit Untayan Rosario Dalam Kesempatan Ini Terima kasih Sebenarnya Rosario Santo Yusuf Itu ada Beberapa Versi Lalu Jangan Bingung Saya Sering Mendapatkan Romo Kok lain Dengan Versi Yang Lama Bahkan Ada Romo Lain Punya Bentuk Rosario Yang Lain Penjelasannya Sebenarnya Sangat Sederhana Devosi Itu Bukan Liturgi Kalau Liturgi Aturannya Sangat Ketat Kalau Devosi Itu Adalah Ungkapan Hati Sehingga Bapak Ibu Pun Bisa Menciptakan Mengarang Doa Devosi Boleh Tidak Ada Yang Melarang Lalu Rosario Mana Yang Benar Kalau Versi Saya Yang Saya Terjemahkan Dari Bahasa Italia Itu Persis Seperti Rosario Maria Lalu Juga Bisa Menggunakan Doa Salam Maria Tidak Masalah Tetapi Akan Lebih Baik Ketika Doa Salam Maria Itu Diganti Dengan Salam Yusuf Ya Ada Salam Yusuf Ada Dalam Buku Saya Ada Lagu Tadi Lagu Tadi Itu Lagu Salam Yusuf Begitu Nanti Romo Mungkin penutupan Lagunya Yang Tadi Lagi Mo Ya Karena Ada Yang Terlambat Boleh Boleh Ya Betul Romo Ada Lanjut Di chat Saya Bacain Lagi Romo Luar Biasa Silahkan Romo Bobi Benar Enggak Ada Buku Kanak Kanak Yesus Yang Belum Bisa Dibaca Umat Mungkin Di Buku Tersebut Banyak Cerita Soal Peran Santo Yusuf Dan Bunda Maria Di Masa Kanak Kanak Yesus Ya Ada Buku Buku Injil Apokrif Ya Injil Apokrif Itu Apa Si Kalau Di Zaman Sekarang Itu Adalah Novel Atau Terpen Rohani Jadi Kan Begini Alkitab Itu Kan Sangat Singkat Dalam Mengisahkan Keluarga Kudus Lalu Penulis Penulis Pada Zaman Itu Pada Abad Awal Itu Mengarang Novel Rohani Yang Menjadi Kitab Kitab Apokrif Nah Namanya Juga Novel Jadi Kebenarannya Juga Dipertanyakan Tetapi Bukan Berarti Novel Itu Jahat Enggak Juga Beberapa Juga Tujuannya Baik Untuk Kategese Dan Sebagainya Tetapi Kita Sebagai Umat Katolik Tidak Boleh Menganggap Injil Apokrif Itu Sebagai Pedoman Iman Pedoman Kita Adalah Alkitab Dan Penafsiran Dari Magisterium Gereja Begitu Satu Lagi Terakhir Oke Siap Santo Yusuf Sebagai Pelindung Dalam Sakratul Maut Di Tengah Pandemi Sekarang Apalagi Banyak Yang Meninggal Kenapa Homili Pastur Jarang Atau Tidak Pernah Menceritakan Tentang Santo Yusuf Satu Yang Kita Sayangkan Sebenarnya Seandainya Pawasan Tentang Santo Yusuf Ini Sudah Meluas Juga Di kalangan Kami Para Imam Itu Romo-romo Akan Lebih Banyak Membahas Juga Devosi Santo Yusuf Antara Lain Devosi Untuk Jiwa-jiwa Atau Orang-orang Yang Ada Dalam Sakratul Maut Jadi Mari Kita Tidak Usah Begini Tidak Usah Berpikir Kok Begini Tidak Usah Begitu Sekarang Adalah Tugas Kita Untuk Menjadi Pewarta Santu Yusuf Begitu Jadi Kalau ketemu Romo Atau suster Atau siapapun Tidak ada salahnya Kemarin saya ikut webinar Gini-gini Romo Ini ada bukunya Apa boleh ya Kelompok doa Membuat doa ini Semacam itu ya Jadi Kita Kita Saja Jangan Mengutuki Kegelapan Tapi Nyalakanlah Sebatang Lilin Begitu ya Oke Kita Dengarkan Lagu Nanti Setelah Oke Romo Kalau saya Sejak Dari Pendirinya Komunitas Kami selalu Abis Salam Maria Saya bilang Menghormati Santo Yosef Doakanlah kami Baru nama Santo Yoko Santo Andreas Itu kami selalu Pegang Romo Betul Jadi sekarang Mungkin kita tutup dulu Kalau ya Romo ya Baru nanti Satu bu Apa makamnya Santo Yosef Ada di Tadi Ada Sudah di Bilang belum Romo Tertemu Oke Saya jawab cepat ya Jadi Ada sih Yang disebut Makam Santo Yosef Tetapi Kebenarannya Sangat dipertanyakan Begitu ya Tidak ada Tidak ada cukup Bukti Untuk Menyatakan Lokasi itu Sebagai makam Yosef Kalau makam Maria Maksudnya Tempat Maria Dibaringkan Sebelum Beliau Terangkat Ke surga Itu ada Di dekat Getsemani Di Yerusalem Tetapi Makam Santo Yosef Yang Katakanlah Cukup Meyakinkan Sebagai tempat Siarah Tidak ada Lalu Soal Tangga Santo Yosef Tangga Santo Yosef Itu ada Betul Jadi Itu Katakanlah Boleh percaya Boleh enggak Karena itu kan Suatu Penampakan Bukan penampakan Suatu kisah Kisah rohani Yang tidak Mengikat Silahkan Anda percaya Atau silahkan Tidak percaya Juga Tidak mempengaruhi Iman Soal Tangga Yang di Amerika Itu ya Oke Ya Mungkin Cukup demikian Nanti saya Setiap menerima Pertanyaan ya Di 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 WA Saya Oke Terima kasih Terima kasih Banyak Romo Banyak Sekali Pengetahuan Baru Yang Kita dapat Dari Webinar Santo Yosef Sosok Pendidik Yesus Ini ya Romo Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah Hadir Dari Awal Sampai Di penghujung Acara ini Sebelumnya Mau di foto Dulu Bu Rosita Kita foto Ya Kameranya Dibuka Kameranya Dibuka Senyum Yang Manis Ya Ini cukup Banyak Pertama Ya Ini Banyak Yang Belum Buka Kamera Bapak Bapak Ibu Yang Belum Buka Kamera Dipersilahkan Dan Kasih Senyumnya Yang Cantik Yang Ganteng Untuk Santo Yosef Ya Santo Yosef Bapak Pemelihara Kita Iya Oke Terima kasih Terima kasih Bu Rosita Mau doa Penutup Dulu Atau Mau Doa Penutup Dulu Tutup Baru Lagu Kali Ya Mau Tutup Dulu Mari Kita Bersatu Dalam Doa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allah Yang Maha Kasih Kami Mengucapkan Terima kasih Kepadamu Atas Hari Yang Indah Ini Dan Atas Segala Apa Yang Sudah Engkau Beri Bagi Kami Terutama Lewat WIB Ini Dimana Kami Telah Menerimanya Dan Boleh Memahaminya Untuk Sosok Santo Yosef Yang Begitu Amat Mulia Semoga Ini Semua Akan Menjadikan Kami Makin Lebih Mengenal Sosok Santo Yosef Di Dalam Kehidupan Kami Sehari-hari Dengan Kesederhanaan Kesabaran Dan Ketulus Hatianya Bapak Sebentar Kami Satu sama Lain Hendak Berpisah Dari ruangan Zoom Ini Kami Memohon Berkatmu Untuk Kami Semua Dan Naungilah Kami Semua Dengan Kuasa Rohmu Yang Kudus Agar Kami Selalu Ada Dalam Perlindunganmu Dan Diberikan Kesehatan Jiwa Dan Raga Kami Sertai Juga Romo Bobby Stephen Dengan Perlindunganmu Yang Khusus Dan Berikan Juga Romo Selalu Diberikan Sehat Dan Dapat Menyelesaikan Semua Tugas-tugas Yang Saat Ini Diembannya Terutama Dia Juga Boleh Kau Berkati Untuk Selalu Setia Dalam Dari Hidup Sebagai Gembalamu Bapak Santo Yosef Doakanlah Kami Santo Yakobus Doakan Kami Santo Andreas Kim Taigon Doakan Kami Para Malaikat Dan Semua Orang Kudus Doakan Kami Ya Tuhan Berkatmu Kami Mohon Untuk Kami Terima Lewat Perantaraan Romo Bobby Stephen Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Semoga Kita Keluarga Kita Komunitas Kita Orang Orang Yang Saat Ini Sangat Membutuhkan Karunia Tuhan Mereka Yang Sakit Mereka Yang Mengalami Permasalahan Besar Dalam Hidupnya Dilindungi Diberkati Oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Dalam Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih Banyak Promobody Tuhan Terdekati Salam Yusuf Pria Yang Tulus Mempemai Murni Maria Ayah Ayah Mesias Ketuluh Tendamu Terpujilah Engkau Di antara Pria Tendamu